Berlagak suci dan berlagak baik, tapi menindas dan memiskinkan rakyatnya sendiri. Itu pejabat-pejabat oknum-oknum yang tidak benar. Dan ini harus diluruskan. Kalau ditarik ke belakang, ini ada kaitannya dengan 1965. Karena sejak itu, bangsa ini sudah tidak percaya dengan leluhurnya sendiri. Digueret menjadi percaya terhadap leluhurnya bangsa lain. Secara politis, bangsa di negeri ini yang menjadi presiden, menjadi dirjen, menjadi rektor, menjadi gubernur, menjadi politikus-politikus di Senayan. Tidak pernah belajar Pancasila yang benar itu yang mana. Ini harus diluruskan. Rahayu yang jati kusumo. Rahayu, Mas. Saya hari ini ditemani sama Mas Rozi. Yang jati, pepon, sihat? Sihat, sihat. Sihat, ya? Masih banyak yang kontak-kontak ya? Meski malam hari ya? Akibat ngaji rosa, enggak pernah tidur. Tapi saya senang. Karena Mas Indra dan adik-adik ini memviralkan kepentingan-kepentingan manusia dan politik meskipun tidak berwarna partai politik. Jadi semua lapisan itu banyak yang senang gitu. Saya akan mengawali dialog kita atau diskusi kita. Mulai dari soal ketuhanan dulu deh. Karena menurut saya persoalan ketuhanan itu memang benar-benar harus tuntas gitu ya. Ada empat terminologi atau preposisi atau apa gitu. Yang pertama itu ada banyak ada. Oh sorry, hanya ada satu ada. Ini kalau kita berbicara tentang ketuhanan. Menurut saya itu clear, enggak masalah. Itu pengalaman batin dari seorang untuk menemukan Tuhan. Monoteisme itu oke, enggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau kemudian hanya boleh ada satu ada. Jadi hanya boleh ada satu ada. Ada yang lain itu dianggap salah. Ini yang kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat secara horizontal gitu. Dan yang ketiga ini tidak ada. Ini bisa kemudian agnostik atau ateis, antiteis dan lain sebagainya. Dan yang keempat ini ada banyak ada. Saya ini akhir-akhir ini mulai seolah-olah ini ya. Orang mendeskripsikan Tuhan itu kan selalu berbeda-beda. Ya kan katanya hanya boleh ada satu. Tapi kenyataannya pengalaman batin seseorang tentang ketuhanan itu berbeda-beda. Andai kata kemudian yang menjadi dogma ini adalah ada banyak ada. Saya yakin tidak akan ada konflik agama, tidak akan ada konflik tentang perbedaan ketuhanan dan seterusnya. Saya ingin melihat bagaimana respon yang jatiku sumo terkait hal ini. Betul. Jadi mas Indra itu betul dan analisa bercorak ragam tadi itu juga betul ya. Karena sikon itu akan mempengaruhi pola berpikir manusia. Ya contoh kecil saja di rumah saya ini ada kakek, ada nenek, ada anak, ada cucu. Itu pola pikir untuk kepercayaan kepadanya guru besar itu berbeda-beda ya. Kakeknya senengnya sila, membakar dupa dan menghadapnya sering ke selatan. Kenapa ke selatan? Karena di selatan ada laut selatan merupakan energi yang kekuat, yang sangat kuat. Dan saya karena gandrung negeri ini harus berubah sistem politiknya, yaitu sistem kerajaan. Makanya saya tidak mengharapkan perolehan dari hasil coblosan sekarang ini. Karena hasil coblosan ini hanya memperpanjang penderitaan rakyat Indonesia. Karena mereka memproduksi undang-undang yang tidak mau menyentuh kalau dirinya rugi. Apapun jabatannya. Nah, oleh karena itu secara spiritual negeri ini harus dirampungkan. Satu, sesuai dengan proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana Bung Karno memproklamirkan negeri ini. Yang kedua, sejarah kelabu 1965 ini pun harus diluruskan. Kenapa? Kalau sejarah 1965 ini nanti tidak diluruskan, sampai kiamat pun bangsa negeri ini tidak akan selesai. Karena dianggap orang yang sudah mati itu tidak, getarannya tidak hidup. Nah, ini kesalahan besar ini. Juga menyakut masalah yang Mas Indra katakan tadi itu harus ada satu, harus ada ini, ini, dan sebagainya. Jadi, yang mati itu kan tubuhnya yang dinyatakan mati. Tapi sokma itu kalau belum selesai, masih tetap hidup. Hidupnya sokma inilah yang mempengaruhi perilaku-perilaku spirit dan budaya manusia. Karena beliau-beliau ini menuntut sesuatu kebenaran di negeri ini. Itu ya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan ke belakang, siapapun yang menjadi presiden di republik ini, harus mengerti tentang sejarah bangsa negeri ini. Sriwijaya itu apa, Singosari itu apa, Majapet. Harus, jangan, wah itu kan saya belum lahir, tidak boleh bilang seperti itu. Seperti seorang presiden yang berada di Amerika Serikat misalnya. Harus mengerti Washington itu siapa, George Bush itu siapa, Obama itu. Harus mengerti. Meskipun dia itu presiden yang masih umur 25 tahun katakanlah seperti itu. Nah, inilah kewajiban kita sehingga sejarah kelabu nanti kenapa harus diluruskan. Karena kakek ini secara spiritual, bangsa ini harus kembali ke titik nol. Titik nol. Kalau nanti sudah kita luruskan istilah politiknya, tidak ada orla, tidak ada orba, tidak ada kelompok ini, tidak ada kelompok ini, tidak ada kelompok ini. Yang ada adalah satu bangsa Indonesia. Sekarang sudah tahun 2022. Kita era, eranya itu sudah era situasi baru. Harus sesuai dengan hukum-hukum ilmu pengetahuan yang ada. Eranya sudah era digitalisasi. Eranya sudah era kuantum for berapa gitu ya. Jadi ini harus kita kejar. Kalau tidak ya kita ketinggalan zaman gitu loh. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di Jakarta sana itu menyadari bahwa letak penderitaan rakyat. Karena apa? Sekarang ini sudah mulai ada gejala-gejala raja-raja di daerah-daerah. Misalnya, saya kemarin melihat viral ya di daerah Jawa Timur. Kebetulan darah itu adalah merupakan darah yang sangat fanatik dalam agama tertentu. Ada seorang anak pengen cari makan. Pengen cari makan supaya wetenge, tidak luwe, supaya tidak mudar di tempat. Maaf saya pakai bahasa Jawa Timuran ya. Lalu anak itu mendirikan kafe jauh dari mesjid, jauh dari tempat ibadah. Disuruh membubarkan diri. Sampai anak itu muring-muring teriak-teriak kepada RI1. Tolong, tolong kami cari makan. Di mana harus cari makan? Itu pandang keterlaluan seperti itu. Berlagak suci dan berlagak baik tapi menindas dan memiskinkan rakyatnya sendiri. Itu pejabat-pejabat oknum-oknum yang tidak benar. Dan ini harus diluruskan. Kalau ditarik ke belakang, ini ada kaitannya dengan 1965. Karena sejak itu, bangsa ini sudah tidak percaya dengan leluhurnya sendiri. Digueret menjadi percaya terhadap leluhurnya bangsa lain. Saya adalah, boleh dikata, pelaku sejarah itu sendiri. Tahun 1965, saya mengikuti tahun 1966, tahun 1974, dan sebagainya. Dan secara politis, bangsa di negeri ini yang menjadi presiden, menjadi dirjen, menjadi rektor, menjadi gubernur, menjadi politikus-politikus di Senayan. Tidak pernah belajar Pancasila yang benar itu yang mana. Ini harus diluruskan. Karena Pancasila itu universal. Amerika bagus mempunyai Pancasila, Perancis bagus, Jerman bagus. Sampai beberapa kawan saya dan murid saya di luar negeri itu datang ke sini. Menyampaikan buku kepada saya. Romo, supaya Majapahit kedua itu harus lahir kembali. Karena apa? Kalau tidak, bangsa Nusantara ini nanti akan terpuruk. Nah, ternyata sesuai dengan tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Arisio Santos, ahli antropologi dan sisiologi dari Brasilia. Konon dulu sebelum Atlantik tenggelam laut ke permukaan, ada huluara yang besar, bencana alam yang besar banget. Dasar laut ke permukaan, lalu bumi itu ambles ke alam, ke bumi gitu. Daratan ambles ke bumi. Nah, itu kalau diwayang disebut goro-goro. Nah, makanya goro-goro ini sebenarnya adalah adegan pertama. Oleh karena itu hari ini saya memakai baju saya sengaja, supaya youtuber dari Ngajiroso itu sadar bahwa semar gareng petruk itu adalah leluhur kita. Bodronoyo, ya gareng sendiri, ya petruk sendiri. Kalau bagong itu sudah tambahan baru itu, supaya wayang rame dan niruk pikuk gitu. Tapi yang hasilnya adalah ini, semar itu adalah leluhur kita, adamnya bangsa Nuswantoro. Yang dikatakan Mas Indra tadi itu bahwa orang yang bercorak ragam, keyakinan dan kepercayaan, itu ternyata mayah malah guyup, rukun dan satu. Kalau sekarang oleh leluhur kita dibuat menjadi binigatunggalika, sesuai dengan semangat Singosari. Artinya ada banyak ada, itu justru kemudian menimbulkan kerukunan. Menimbulkan kerukunan, ya itu. Menimbulkan kerukunan, seperti di sini kakek itu seneng banget. Kalau waktunya Jumat lagi cucu saya itu sudah sarjana semua, ganteng-ganteng semuanya, laki-laki. Kalau Jumat lagi itu di tempat itu mesti ada sesaji, ada kinangan, ada sampe. Saya itu kalau pulang mesti nangis. Cucu masih ingat dengan budaya leluhur. Kalau sudah kita budaya kita dihancurkan, ini bangsa ini alamat bangkrut, mas. Alamat bangkrut. Karena budaya itu adalah fondamen dasar yang meletakkan supaya politik itu bisa kokoh. Nah dulu pernah salah berkali-kali bahwa Pancasila itu dijadikan salah satu pilar. Itu salah itu. Pancasila itu bukan pilar, fondamen. Kalau Pancasila, Pancasila pilar, nanti kepelengkang itu udah fondamennya dandai, roboh. Seperti sekarang ini. Sekarang ini secara politis. Orang kan sudah enggak sadar kalau negeri Indonesia itu sudah bukan negara Pancasila itu semua enggak sadar. Rektor-rektor juga enggak sadar. Orang-orang berbintang-bintang itu juga enggak dasar. Orang-orang di ibu kota sana juga enggak sadar. Karena apa? Sejak tahun 1974, Pancasila itu sudah dirubah. Merubahnya juga manis karena yang merubah profesor semua. Nugro, Noto, Susanto, dan Daud Yusuf itu. Pancasila bukan tafsir dan sama sekali tidak menafsirkan Pancasila sebagaimana dasar negara yang tertera dalam Mukaddimah Undang Dasar 45, batang tubuh dan penjelasannya. Kalau begitu Pancasila itu apa sekarang? Nah, ini nanti harus kita kembalikan seperti sekitar tahun 60. Harus negara berani mengembalikan ke situ. Dulu belajar Pancasila itu enggak usah sekolah itu gampang ngapalkan. Dulu hanya 5K. Ketuhanan Yang Maisa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik, bocah ngarit pun, bocah angon pun ngapalnya gampang. Dan di desa ada tulisan itu dulu itu. Di kantor-kantor desa itu. Setelah dirubah kemanusiaan yang adil dan beradab segala macam, segala macam. Orang yang saya yang tua gini udah males kok. Makanya kalau peringatan Hari Pancasila, bunyinya itu pateng celomet semua. Lihatnya diapa ini sulitnya kayak ngono kok. Dan itu memang sengaja mempersulit otak kita supaya tidak gampang fokus pada target yang diinginkan. Dan saya kira tidak hanya Pancasila saja yang dirubah. Udang-undang kita yang berlaku saja sekarang tahun 2002. Apalagi nggak ada GBHN. Betul. Gimana negara tanpa ada GBHN? Betul, betul. Jadi setelah reformasi ini malah semakin amburadul semua. Tapi saya yakin leluhur tidak tinggal diam dan leluhur tidak berhenti di bidang politik. Karena leluhur itu tadi saya katakan masih hidup berbentuk sokma yang masih sering melihat anak cucu. Bagaimana nasibnya? Tadi dia diserang dari salah satu wilayah. Eh yang itu orang politik kok percaya dengan gaib. Anda itu bertuhan apa enggak? Kalau Anda bertuhan, apapun agamanya, di situ ada syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Kenapa kok saya percaya dengan Ibu Ratu Mas Laut Selatan? Karena di sana itu memang betul-betul real. Kekuatan satu energi yang tinggi sejak dulu Mataram Kuno selalu percaya dengan sana. Bahkan di Injil pun ditulis The Queen of the South Sea seorang ratu ada di Laut Selatan. Nah ini jelas banget. Tapi Injil yang baru ya sudah dirubah semua. Al-Quran apalagi sudah dirubah semua. Nah inilah makanya saya mencoba oret-oretan untuk njemput era yang baru nanti itu manusia enggak usah bertele-tele untuk bertuhan tadi itu. Selama orang tidak merasa bahwa manusia harus bertuhan dalam arti manusia adalah bentuk Tuhan selama itu dunia tidak akan rampung dan tidak akan selesai. Ya itu. Tapi yang jadi mendeskripsikan Tuhan sendiri itu sebenarnya sebenarnya bagaimana? Karena kalau setahu saya nih ya Tuhan itu pokoknya sesuatu kekuatan yang tak terhingga yang tak terjangkau yang enggak mampu kemudian kita jangkau percaya pada sebuah kekuatan yang maha itu ada-ada orang yang punya perspektif seperti itu? Betul. Itu betul. Tapi Mas Indra pertanyaannya yang keliru itu pertanyaannya benar ya tapi mungkin pemahamannya yang belum anu ya Allah itu bukan Tuhan tapi itu Allah itu Tuhan tapi Tuhan itu bukan Allah kan gitu Asyadu Allah ilaha illallah wasyadu anam muhammadi rasulullah artinya Allah itu Tuhan tapi Tuhan bukan Allah lah kalau Allah itu apa? Seru sekalian alam ya kalau misalnya Mas Indra sekarang ini dari Citan Dewi 14 keliling bumi muter sampai Amerika sampai ini sampai Afrika balik ke sini lagi Citan Dewi 14 lagi nah kalau misalnya lurus ke sana ya lurus ke timur nah padahal matahari tata surya itu tidak satu di sana juga ada tata surya lah ke sana lah ke sana itulah Allah tidak mungkin orang menjangkau multiverse mungkin multiverse ya multiverse betul-betul jadi kalau orang sadar tentang itu tetapi Allah itu menghidupi semua titahnya lah menghidupi itulah yang berbentuk sinar atau cahaya sinar itu kalau orang Islam menyebut Nur Muhammad kalau Nasrani menyebut Kristus ya jadi ini yang akhir-akhir ini dipelintir oleh orang luar supaya orang fokus kepada sosok Nabi yang namanya Nabi Muhammad itu padahal sebenarnya kita menurut Rasulullah menurut Nabi disuruh sujud terhadap Nur Muhammad dimana di tubuh kita masing-masing cahaya itu otak kanan otak kiri otak belakang ada di tengah-tengah itu ya itulah yang berbentuk cahaya oleh karena itu secara visual secara visual manusia diarahkan beliau ya Rasulullah siapa orang di muka bumi yang harus kami umat ibumu 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 baru bapakmu okey ibumu 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 Terima kasih telah menonton